baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bapak akan coba menjelaskan mengenai photoshop tentang seleksi yang mana nanti akan menjadi tugas kalian di uas baik itu mungkin uas ataupun di dalam tugas-tugas yang lainnya dan menjadi bekal untuk kedepannya kita langsung saja buka photoshopnya di dalam photoshop ini kita pernah ya ini contohnya ya kita yang sudah dibuat cancel saja ini anggap saja apa namanya contoh ya nah disini kita akan coba belajar ya beberapa tentang seleksi ya seleksi yang mana seleksi ini bisa kita pakai ya untuk memotong area-area terdentu gitu ya memotong area-area terdentu untuk memperbagus lagi gitu ya nah disini kita coba ini history ya mudah-mudahan oh ya ini gak bisa ya oke nanti tinggal diambil lagi-lagi ya nah kita akan coba membuka folder ataupun membuka sebuah gambar gambar baru disini oke ada sebuah foto foto saja ya kita coba cari beberapa foto nah disini kita bisa menseleksi 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 gambar menseleksi sebuah foto yang menggunakan nanti ada beberapa ya ada beberapa seleksi lah gitu yang pertama mungkin kita coba cari dulu foto yang emang akan di edit kira-kira seperti apa gitu ya ini contoh-contoh yang dulu pernah kalian buat mungkin ya ada apa dengan cinta ada DC terus ini yang text ya jadi di dalam photoshop ini kalian bisa mereka-reka bahkan bisa membuat foto itu lebih bagus lagi ataupun ya hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya ini buku masih coba untuk mencari fotonya kira-kira mana yang enak dibuat foto ya nah nanti tugas tentang UA kurang lebih kalian akan membuat seperti ini ya nah contoh flash ya kalian bisa lah membuat kayak gini yang tadi hasilnya ini ya dibuatkan kesini itu ya dibuatkan menjadi flash gitu ya silahkan untuk superheronya kalian bebas ya boleh menggunakan superhero siapapun gitu ya oke kalau tidak ada kita foto yang tadi saja mungkin ya yang sudah ada yang sudah disediakan disini story bapak sekarang kita coba cari kita coba cari kita coba cari kita coba cari superhero gitu ya oke kita cobain lagi aja yang ini sample ini ketika kalian download ya ketika kalian download juga ini harus seperti ini nih jangan sampai nanti virus yang kalian download downloadnya nah kalian tinggal klik kanan save image as nah disini boleh kita all saja wah disini udah ada ya udah samutnya dia simpan nah kalau sudah simpan ini 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 juga boleh tuh ya nah ini kalau lagi melihat ke pinggir ya jadi angle-angle nya itu kalian juga harus bisa mengaturnya angle-angle nya jadi fotonya kayak gimana harus bisa melihat ke pinggir gitu ya nah kayak tadi kan sama gak ya bisa gak dengan ada yang melihat ke pinggir nya nih jadi ketika kalian mau menyesuaikan dengan fotonya ya itu tentukan dulu seperti apa gitu ya tentukan dulu seperti apa biar nanti enak juga dilihatnya nah ini mungkin ini mungkin ini cuman ya angle-nya agak melihatnya kesana ya harusnya sebelah sini harusnya nah yang ini tapi kita gunakan yang ini saja ya kita copy masukin di dasar multimedia yang tadi kita download seperti ini kita kalau bentukannya kayak gini open find dulu aja ya nah kalau nggak kebuka berarti ini harus kita download lagi ya kita download lagi nah disini ya save image as oke tetap nah kalau tetap kayak gini paling buka dulu pain bisa gak ya nah disini nggak kelihatan juga kadang kasus-kasus kayak gini suka ada aja ya dalam foto tusuk nah gitu ya coba kebuka nggak berarti nggak bisa ya nah berarti nanti kalian tinggal coba download lagi saja ini ya nanti gunakannya print screen saja kok emang nggak bisa ya tapi misalkan kalian pengen gambar ini ya tinggal di print screen saja biar mudah tinggal di save oke gitu aja tinggal masuk ke sini nah masuk ke sini kita masukin nah langkah pertama disini kita bisa ini untuk zoom ALT scroll ya ini bisa kalian rubah menggunakan stem itu yang ini stem tekan ALT misalkan yang terdekat aja nih gitu ya nah nah ngirit-ngirit kayak gini-gini aja ya menggunakan stem tapi kan nanti ini akan kita kita potong tapi akan kita gantikan gitu ya dan terima oke oke sore jadi hal-hal yang ya yang seperti ini kalian juga harus bisa harus bisa memahami kayak gimana arahannya gitu ya jangan sampai tidak bisa jadi carinya diusahakan yang terdekatnya gitu ya hai 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 nah ini saya kayak gini kan aja Hai nanti ya Hai misalnya contoh sajalah nanti kalian lebih rapi lagi menggunakan Einstein ini bisa kalian tinggal tarik untuk motong ini kan udah ada ya tutorial sebelumnya untuk merapihkan rambut rambutnya jangan sampai seperti ini nih kalian tinggal menggunakan resize ya Hai atau revin mask itu ya tinggal di drag masukin ke sini ya tinggal kita cocokin kontrol T kalau terlalu besar ya Hai nah seperti ini hai 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 cuman diusahakan ya disesuaikan ya ini jangan sampai kepotong juga Hai nah kayak gini ya tinggal motong yang ininya saja nah caranya untuk potong yang ini Hai kalian bikin seleksi dulu di sini ya Nah bikin seleksi seperti ini boleh menggunakan magneti ini nanti yang ke area disini akan kepotong gitu ya Nah kita akan motong ini di sini Hai tinggal adalah saja itu ya nih bukan meres kalau kontrol deh itu hai 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 ini tinggal untuk membuat sebuah sebuah ya seperti ini sebenarnya simpel ya tadi kan keman-keman sudah kita Bapak ajarkan juga untuk memotong atau menseleksi rambut seperti apa kalian gunakan beberapa fitur yang disini kayak magneti foligon gitu ya atau boleh menggunakan seperti ini ya itu ya quick selection tool dan sebagainya nah untuk warna kalian bisa menyesuaikan menggunakan kontrol L L itu adalah untuk level itu ya bisa kalian sesuaikan biar enggak terlalu cerah nah seperti ini Hai biar ya agak sama ya Oke seperti ini Hai coba kita kecilin lagi sedikit lagi Hai Nah sekarang lebih kayak gini ya jadi levelnya kita kurangin lagi sedikit lagi nah itu ya itu simple ya tinggal membuat hal-hal yang lain lagi gitu jadi untuk membuat superhero ya kayak gini gitu ya nah nanti kalian tinggal file save as ya nah disini boleh menggunakan namanya dulu superhero superhero apa ini save dalam bentuk psd lalu kalian save as lagi dalam bentuk jpeg nya ini nah ini ya seperti itu aja ya begitu pun juga hal-hal yang lain seleksi-seleksi tentang contoh misalkan calegah atau template calegah nah ini akan banyak juga ya kita cobain aja satu-satu gimana nah jadi kalian akan membuat semacam kayak caleg-caleg lagi nah kayak gini ya tuh nanti foto kalian tambahin apa gitu ya ini misalkan ya ini ada di kanpa ataupun ada di capcut ya nah ini nggak di saleg gitu cuman kalian ngeditnya jangan disini ini hanya sampel saja yang kalian tarik adalah gamar-gamar yang emang kosong gitu ya buat lengkungannya gitu ya atur dulu ini nah contoh misalkan seperti ini ini boleh ini gitu ya boleh caranya ya tadi yang ini udah ya yang kedua file new lagi lalu disininya use favor letter aja dulu oke nah disini kalian bisa setting bentukan kayak gini yang ini bapak coba drag saja masukin ke sini nah disini tinggal contoh saja ya ini boleh menggunakan magic seperti ini cuman kan gak kepotong ya ini ya nah lebih baik kita cobain menggunakan tool ini kan ada di tutorial sebelumnya ya biasanya dipakai umumnya dipakai buat laki-laki gitu ya tapi perempuan juga ada kalau yang gak pakai jilba biasanya suka pakai ini ya untuk memotong-motong nah gitu lalu tinggal selection oke lalu masking lalu klik kanan disini ada refine mask tinggal kalian ubah nih kayak gini tinggal tinggal disapukan saja nah ini kalau gak rapi gitu gitu biasanya karena potonya ada yang kedetailannya kurang ataupun ada yang buram gitu ya nah disini tinggal kalau sudah tinggal oke saja terus tinggal kita tarik saja oke kita boleh menggunakan ini gradient ya nih kalian kalian boleh reka-reka seperti apa contoh ini ya kalian juga bisa merubah warnanya si gradient ini bisa seperti ini ya bisa juga kayak gini tergantung kalian mau pilih yang mana ya nah selanjutnya kita drag kita masukin disini nah kalau yang kayak gini mungkin berbau gold car ya nah ini kalian boleh menggunakan photoshop boleh juga menggunakan corel ya tergantung enaknya seperti apa gitu lalu ini bisa di ctrl j untuk duplikat nah kalau sudah ini tinggal kita hapus sedikit ya contoh ya bebas kalian ngeditnya mau mau seperti apa gitu ya tergantung kalian nanti bikinnya gitu ya mainkan opacity ngeditnya seperti ini biar agak nyambung antara background dengan foto ya contoh kalian boleh juga nah kita coba seperti ini muda merdeka muda merdeka nah bisa menggunakan ini untuk tulisannya boleh bebas ya atau kalian mau download dulu sendiri silahkan ya menggunakan di google tinggal di install saja atau dipindahkan contoh seperti ini oke kita edit menjadi dua kita kita buat menjadi dua saja ya ini hapus nah kayak gini ini ctrl ctrl duplikat nah ini yang ini kita ubah untuk warna text boleh ya tekan t saja ini untuk menyedit ya di blok misalkan mau warna apa yang cocok oke oke ya nah pakai hitam oke kita pilih hitam saja lalu yang ini mudah berkarya ya ya seperti ini saja nah disini kalian bisa memainkan double click beramanya blending option kalian bisa memainkan dari inner shadow nya ya atau stroke nya stroke bisa kalian rubah menjadi warna putih ininya bisa kalian tambahin terus inner outer outer glow bisa kalian mainkan juga seperti ini seperti ini yang ini yang ini juga sama tadi menggunakan namanya itu stroke stroke ya lalu ini mengikuti mengikuti ini boleh ini contoh ya kalian mau sama silahkan ya tidak jangan salah seperti itu seperti itu itu tinggal kita geser-geser saja lalu kasih bendera ya nah misalkan bendera nah disini banyak bendera kalian bisa pilih yang mana saja boleh mau dari pintar sini itu ya sambil miliki edit saja contoh ini misalkan ya nah ini kecah kemarinnya nah ini bisa kita tarik sekir mesas nah ini tinggal ditarik saja ya tinggal ditarik masukin ke sini nah yang ini tinggal kita hapus ya ini background nya seperti ini ya kalian mau hapus tiangnya boleh tinggal di E saja tinggal masukin nah ini tinggal ini kan terserah kalian ya nah ini tinggal ditarik bikin lagi sesini wah hai 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 kurang lebih seperti itu ya hasil-hasilnya setelah ini misalkan mau nambahin lagi kotak disini itu sangat diperbolehkan ya setelah ini setelah ini kontrol T tekecilin sebesar ini nah kalian bisa rubah ini ya ya nah kayak gini ya nah ini juga sama kalian bisa memainkan seperti ini disini tinggal buat lagi misalkan namanya ininya rubah textnya menjadi warna putih biar kelihatan nah kalian juga diusahakan nanti jangan sampai eh nama-namanya ini tuh asal juga ya ini mode ini 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 tinggal klik kanan saja ya mudah contoh dibuat seperti ini enter terus ini juga sama kita buat seperti ini ini namanya jadi kalian jadi kalian untuk background bebas boleh menggunakan gradient bisa juga menggunakan hal-hal yang lainnya nah itu jadi untuk uas yang tadi yang superhero ini silahkan kalian print dengan ukuran A4 saja dengan ukuran A4 saja dan silahkan kalian print di kertas foto gitu lalu kalau misalkan yang tadi yang caleg itu yang caleg kalian silahkan kirimkan yang caleg yang ini ya nanti kalian tambahin logo party gitu ya ataupun kalian mau bentuk-bentuk yang tadi nah yang seperti ini silahkan itu jadi punya ini pak ada gak gedung-gedungnya boleh kalian tambahin gedung-gedungnya ya disini bisa kalian gunakan gedung pektor ya gedung nah boleh lah gedung VNG lagi nah palsu bukan oke kita coba ya ini tuh palsu kayaknya ini nah yang untuk kayak gini tuh palsu ya terusnya langsung hilang nah ini index ya nah kalau index buka index kalian tinggal file automate lalu conditional mode change nah ini kalian tinggal all saja lalu oke jadi background ya tinggal kalian klik aja ini tuh hanya saja nih aku potong juga yang ini tapi ini sampel saja ya kalian masukin nah dibuat seperti ini gitu kita coba cari yang lebih jelas lagi ini ini juga palsu ya ini dibuat kayak gini cuma lainnya nah ya kalau buram kayak gini jangan dulu main download itu ya kalau kalian download pasti gambarnya akan pecah nih kan udah save image as cpx ini tinggal kita akan cobain ini masukin disini aja nah kan tadi jepik tadi ya jadi yang ini kita tinggal e saja masukin disini diantar saja ini bisa kalian transparansi lagi gitu ya kalau ini terlalu besar ya ctrl t saja kecil ya kalian tinggal menyesuaikan aja ini kan hanya bapak hanya sampel saja jadi kalian tinggal menyesuaikan saja dengan desain kalian sendiri ya masing-masing silahkan nah ini tinggal kita e bentuk-bentukan kayak gini ya kalian tinggal rapihkan saja itu ya bentuk kayak gini ya tinggal apalagi ya silahkan kalian tambahin lagi logo partainya partainya misalkan disini karena itu kuning ya mungkin goldcar ya misalkan ya goldcar vnc contoh boleh ini atau boleh menggunakan ini ya ini agak pecah nah seperti ini tinggal kalian masukkan nah ini oh sorry itu ini index ya dari kayak index bukannya kini karena indeks ini gak bisa dicopykan juga oleh cm oke oke terus ini tinggal ditarik kesini nah tinggal dihapusin lagi aja misalkan nomor satu nah pilihnya kita pakai area seperti ini aja ya kalian tinggal save as nah save as ini jpeg woleh lah kalian kasih nama aja ya nah itu ya bisa kalian rubah dan reka-reka seperti apa gitu ya untuk mengedit-ngeditnya untuk mengetahui gitu ya nih bapak coba poten dulu sebentar ya nah ini bisa kalian cobain ya jadi banyak caranya untuk disini ada gambar mati itu untuk hidden untuk mengingatkan saja gambar bandera ini untuk hidden seperti ini gitu ya bisa juga menggunakan si tadi bandera ini kita ctrl tp pindahkan tinggal pindahkan aja gitu ya tuh mudah ya tinggal nanti kalian sesuaikan saja dengan kemahuan kalian kalau superhero hanya bentuk bentukan kayak gini saja kalian pintar-pintar memilih superhero controlnya aja biar mudah di edit ya gitu nah terus contoh yang lain ya ini bisa menggunakan ya nanti bisa bentukan speedermain juga boleh ya kalian edit lagi gitu nah ini tinggal kalau kayak gini ya mukanya harus pas ya nih mukanya harus pas gitu nah ini udah gak mungkin itu ya mukanya harus pas jadi kalau kita lihat ini mukanya kita ambil ini disini kita crop dulu aja ini kita coba menggunakan trik yang masih seperti ini ini diusahakan foto kalian juga yang bagus ya jangan sampai buram juga makanya fotonya harus siang ataupun pagi-pagi seleksi oke disini kita masking ini maskingnya kita refine masking oke kita kecilin oke 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 ini tinggal kalian lepihkan aja aja ya contoh saja Oh ini kepotong ya Hai diri file masking nanti kalau mau kayak gini harus kecil gitu ya Hai 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 jadi agak sulit juga untuk nyari foto angle ya ini tinggal disesuaikan saja tinggal masukkan bentuknya akan kayak gini nah kalau tidak sesuai ya wajar ya karena angle nya juga kurang gitu ya angle nya kurang kayak macam tadi lagi gitu aja kalau misalkan ini kalian bisa edit lagi ctrl T gitu ya lalu disini pilih ini bisa kalian pakai ya ininya biar kelihatan menggunakan stem lagi ini tanpa memotong sebelumnya gitu ya ini tinggal khusin eh sorry ini ya kalian tinggal pilih scale atau one more kita di search nah ini jadi kalian bisa banyak ya pakai-pakai soal rotasi seperti apa rotasi dan sebagainya nah itu ya jadi kalian tinggal masukkan saja gitu ya untuk pewarnaan boleh menggunakan ctrl M ataupun ctrl L ya klik 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 boleh ya nah kayak gini nanti kalian tinggal cetak saja ya tinggal cetak ukuran A4 ya dan juga apa namanya tuh selain dicetak ya kertasnya ya kertasnya minimal art paper ya kalaupun tidak ada kertas boleh menggunakan kertas art paper gitu nah selanjutnya mungkin ketentuannya nih nanti kalian bisa lihat disini yang ini sorry tadi yang ini ataupun yang yang ini ataupun yang ini kalian boleh mengeprintnya di A4 dengan kertasnya tadi ada A4 ada juga menggunakan F4 ya disesuaikan saja tapi biasanya A4 kalau kertas foto ataupun ad paper nah itu di print ya kualitasnya diusahakan jangan sampai pecah gitu ya gambarnya jangan sampai pecah lalu yang kedua adalah yang capres ini kalian boleh share gitu ya ini gak usah di print ini gak usah di print tapi kalian masukkan ke dalam Facebook ya eh ke dalam Instagram nah masukkan ke dalam Instagram disini ada Instagram Bapak ini Bapak juga baru buat kalian tinggal follow dulu Nurdiansa Permana 9 ya setelah dipolong langsung tag ya kalian nanti tag ke Bapak gitu ya khusus untuk yang menggunakan yang foto caleg gitu ya nanti pengumpulannya menggunakan ini nah itu sedangkan untuk kelompok kalian membuat suatu spanduk ya spanduknya bisa ukurannya minimal 2 meter ke 50 tapi kalian juga bisa lebih sedikit bisa lebih besar gitu nah spanduk yang kalian membuat ini kelompok ya maksimal 2 orang ataupun 3 orang silahkan dikondisikan mau sendiri juga silahkan yang penting jangan sampai melebihi dari 4 orang gitu ya kalian sesuaikan nah kalau sudah tinggal nanti dikirimkan nah hari Sabtu tanggal berapa hari Sabtu ya hari Sabtu itu tanggal 22 ya hari Sabtu tanggal 22 eh 21 23 ya tanggal 23 ini kalian nanti bisa kumpulkan ya kumpulkan tugas-tugasnya jangan lupa jangan lupa harus ada psd-nya dan ada jpeg-nya atau kalau enggak corel dan juga jpeg-nya nah itu ya sekali lagi untuk ini untuk yang caleg kalian follow ke sini ya follow masukin dan tag ke nama bapak ini itu saja untuk tutorial kali ini ya silahkan kalian maksimalkan apa yang lainnya boleh sambil cek di youtube bapak untuk tutorial-tutorialnya nih kalian bisa lihat misalkan ini nah kalian bisa lihat ini seleksi rambutnya sama text-textnya kalian mau nambahin text boleh kayak gini ini juga kan untuk membuat action ya dan lain sebagainya kalian bisa boleh menggunakan ini nah ini kan seleksi dan juga penggabungan gitu ya nah ini juga kalian silahkan dipelajari gitu ya jadi materi untuk hari ini yang video ini bapak akan upload yang satu lagi adalah ini gitu ya baik terima kasih itu saja untuk tutorialnya ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silahkan absen ya jangan lupa absennya di yang sudah melihat absen di komentar ya